bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semua semangat pagi selamat datang dan jumpa lagi di channel Raja Nagas solusi kompor sobat gas gen sob apa kabar sobat Raja Nagas semua kali ini semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sehat lahir batin dimudahkan dalam rezeki dimudahkan dalam segala urusan dimudahkan dalam bayar ciciran dan dibebaskan dari hutang amin ya muji basahirin oke sobat Raja Nagas kali ini Raja Nagas akan memposting bagaimana cara mengatasi kompor mesin kompor dalam hal ini rine sob ini macet total sobat bisa lihat ini kotor sekali nah seperti kotoran sini sob kotor sekali ini gak bisa di trackin sama sekali sob ya kita lihat kita masukin ini susah sobat bisa lihat ini mugen sob kalau bahasa baratnya ini mugen sob ya nah seperti ini sob nah tuh susah sekali sob ini kita akan coba membongkarnya ini sebelumnya sudah diposting di video sob sebelumnya sob sob ini pionnya lumayan antusias juga sob ya ini apa namanya akan diposting versi full versinya sob ya kita akan membongkarnya sampai tuntas sob cara bongkar pasangnya sebenarnya sudah ada ya sob di postingan sebelumnya cara bongkar pasang mesin kompor rine kan namun kali ini mesin kompor rine yang macet total sob oke sob alat yang kita butuhkan adalah obeng sob ini obeng lalu korek kuping dan jarum pentul sob kita jejerkin jejerin disini lalu ini ada minyak sayur ini andalan rajana gas kalau ada oli sob jangan sampai oli bekas ini ada jarum kasur atau kalau enggak ada bisa sobat menggunakan obeng kecil obeng min kecil sob ya bisa menggunakan inti untuk mencokl mesin dalam karena mesinnya susah digerakkan sob macet total lalu ini ada tang sob tang dan juga palu ini palu untuk antisipasi barangkali ada yang sesuatu yang harus dipukul sob ya oke kita langsung bongkar saja sebelumnya kita akan membongkar atau mencopot ini dulu sob ya ini jalur api pemicunya jalur api pemicu kita bongkar dulu karena ini mau dibongkar semua sob coba tinggal putar saja seperti ini seperti di postingan sebelumnya sob ya dikumpulin kita kumpulin sini baut-bautnya sama ininya tinggal dicabut saja lalu cabut ini sob kabel pemantiknya nah seperti ini sudah tanpa kelihatan lalu kita cabut juga ini sepuir api pemicu sob lalu kita akan beralih ke depan dulu kita akan membuka sepuirnya menggunakan tang sob ini tang yang ini sob yang di tengah sob ya nah ini yang ada lingkarannya kita capitin ke sini sob nah seperti ini nah seperti ini sob lalu sobat putar ke berlawanan jarum jam nah seperti ini sob berlawanan jarum jam sob ya diputar sekali lalu pakai jari sob nah kalau sudah terbuka itu gampang bukanya sob ya tinggal kita pakai jari saja nah tampak disini sepuir bagus sob kita copot semuanya sob kita simpan kita kumpulin di sini semuanya lalu kita akan membongkar mesinnya sob seperti biasa ada dua bau disini sobat buka aja semuanya kanan kirinya ini agak susah sob ini agak lumayan susah nah yang sebelah kiri bisa sob kita buka buka yang sebelah kiri dulu buka yang sebelah kiri dulu yang sebelah kanan kita akan pakai obeng juga tangan kosong dulu dulu sob ya ini barangkali ini agak susah dibukanya kita coba masih susah sob kita lawan seperti ngencengin sob nah seperti ini dulu di lawan dulu kencengin lodi buka ke berlawanan jarum jam nah bisa sob jadi caranya ketika membuka baut ini susah sobat putar dulu ke arah ngencengin nah sekali saja lalu dibuka ke arah membuka atau berlawanan jarum jam oke sob kita kumpulin di sini kita lihat apa yang menyebabkan ini macet sobat lihat uduh ini sob ini sangat kotor sekali sob sobat lihat ini banyak kotorannya ini ada daki daki sob ya ini kayaknya mesin nggak pernah mandi ini sob ya ini banyak dakinya sobat lihat di sini kita bongkar dulu yang ini ini dulu ini pernya per-per utama sob ini perupan namanya napel sob nempel di sini coba lihat sangat kotor sekali nanti kita akan bersihkan sob nah ini kita butuhkan lap juga kayaknya sob kita cabut yang bagian depan seperti ini sob coba lihat per-pernya juga sangat kotor ini coba lihat kotor sekali sob nah ini sangat berdaki sob nah kita bongkar semuanya kita copot semuanya sob ya sobat lihat ini sangat kotor sekali sob ini kita akan bersihkan nanti di depan sob ya kita kumpulin dulu semuanya coba lihat banyak kotoran sekali banyak daki sekali nah disini sob penyakitnya disini sobat lihat sangat kotor sekali sob nah ini fungsi dari jarum kasur tadi sob untuk mengorek ngorek ini sob sobat lihat nih kotorannya sangat amat banyak sekali ini kayaknya ini air dari kaldu kayaknya sob ini sering kesiram air kaldu atau air rebusan apa gitu sob ya yang mengandung banyak kotoran ya bumbu-bumbu gitu sob ya ini kita bersihkan dulu seperti ini sob nah sobat lihat kita bersihkan dulu yang tampak dulu sob kita bersihkan dulu yang tampak seperti ini sobat lakukan saja di korek-korek jangan takut sob korek-korek nah seperti ini sobat lihat sangat kotor sekali kotorannya tampak kesini sobat lihat nah ini sob ini apakah ini mesin ini masih bisa dibangkitkan kita akan kerjakan bareng-bareng sob kita akan garap bareng-bareng sob ya kita buang dulu kita korek-korek dulu sob yang paling penting ini kotoran-kotoran disini colok sobat colok bagian sini sob bagian sini bagian dalamnya seperti ini dicolok pakai jarum kasur ini kalau enggak obeng min sob ya obeng min kecil yang masih bisa masuk ke sini sob coba lihat juga nah nih kotorannya masih banyak sekali sob oke langkah Hai instannya kita geserin dulu kita langsung ke trukin sob atau di ketuk-ketuk ke sini ke bawah sob ini seperti ini nah sobat lihat ini kotor sekali ketuk-ketuk aja seperti ini apakah Oh ini belum masih belum bisa keluar sob kita cabut dulu aja ini per sama tuas api pemicunya kita akan buka kita kumpulkan juga kita akan bersihkan juga sob ya Nah di sini tampak masih mengigit sob kotorannya masih mengigit di sini sob ya sobat colok-colok saja pakai jarum kasur ini atau pakai obeng min sob yang kecil ya yang bisa masuk ke sini yang bisa menjangkau ke bagian sepuyar utama atau jantung mesinnya di sobat korek-korek seperti aja seperti ini aja nanti juga si kotoran-kotorannya akan dengan sendirinya kena sob atau dapat sob ya Nah seperti ini lakukan pembersihan sampai bersihnya sob ya sampai kotorannya semuanya tidak terlalu ngadag leg atau tidak terlalu kotor sob Oke kita lanjut sob tampak kotorannya sudah agak-agak terlalu kotor ya belum bersih sob cuma enggak terlalu kotor sob ya kita akan bersihkannya ya dikorek-korek aja seperti ini sob kita akan bersihkannya lalu ini kan susah keluarnya sob ya si mesinnya kita akan menggunakan minyak sayur sob atau kalau ada oli sob ya kita langsung goyurin aja ke sini sob sob sobat lihat langsung goyur ke pinggir-pinggirnya ini minyak sayur atau oli sob ya bisa minyak sayur kalau ada oli di goyurin seperti ini sob nah tampak si mesin basah oleh minyak sayur tadi sob ya lalu kita korek-korek kembali sob kita korek-korek kembali si pinggiran pinggiran mesinnya pakai jarum kasur tadi kalau enggak ada pakai obeng min sob yang kecil sob ya yang bisa masuk ke sini kalau enggak pakai jarum sol juga bisa atau sesuatu yang bisa masuk ke sini bisa juga pakai tusuk sate sob ya cuma kalau tusuk sate kita lihat kurang kuat sob ya kurang kop untuk menggosok-gosok daerah sini bisa malitai atau bisa patah sob bisa bengkok sininya Nah kita gunakan ini kita kocok-kocok seperti ini pinggirannya sob pastikan si minyak sayur masuk ke dalam ke pinggiran sepuyar ini sob masuk ke sepuyar ini sob sobat lihat ini ini menggenang di sini sini menggenang jadi usahakan si minyak sayur masuk ke sini sob Nah kita coba goyang-goyang pakai ini apakah udah bisa kita tarik-tarik seperti ini sisi peyarnya dongkrak dongkrak ke atas seperti ini sob kita lihat ini masih belum bergeming sob dia masih tetap dalam pendiriannya sob kita akan coba gosok-gosok lagi seperti ini sob ya sampai ini bisa dibuka sob ya Nah ini untuk membuka ini sob kalau ini udah agak-agak terlumuri udah-udah basah sama minyak sayur seperti ini tampak kotor sekali sob ya coba lihat kotor sekali ini di sini sambil kita colok-colok seperti ini kita biarkan atau usahakan ini masuk ke pinggiran sepuyar ke dalam sepuyar ini sob ya ke pinggiran dalamnya sini usahakan si minyak sayur tadi masuk seperti ini sob ini tampak sangat kotor sekali ini biarkan merembes seperti ini sob ya coba kita akan ketruk-ketrukkan lagi ke lantai atau ke ubin sob seperti ini apakah ini udah bisa keluar jangan ragu-ragu sob ini masih susah sob nah kita akan gunakan cara ini sob ini kan untuk menggoyang sepuyar nya sob kita masukin ini mesin ini sebelumnya kita bersihkan dulu ininya situasnya sob situasnya kita bersihkan dulu jangan terlalu kotor sebelumnya nanti kita bersihkan kita korek-korek dulu pakai obeng atau obeng kecil obeng min atau pakai ini di dalam hal ini Raja Nangas menggunakan jarum kasur bisa juga pakai pisau juga bisa kalau untuk daerah sini sob ya pakai obeng gede atau pakai sesuatu yang pipih yang bisa menjangkau ke sini sob hati-hati hati-hati sobat terkena jarumnya sob ya seperti ini nih kita lihat udah agak-agak bersih sob ya Nah untuk menarik membuka ini sepuyar kedalamnya kita masukin aja sini seperti masukin cara pasang cara bongkar pasangnya seperti ini sob lalu kita gunakan tang pastikan ini masuk ke sini sob ya Nah pastikan situas ini masuk ke sini posisi miring sob ya sobat lihat nah tinggal masukin aja posisi miring seperti ini sob nah seperti ini masukin nah tampak masuk masuk seperti ini kita putar pakai tang nah sepertinya atau kutang sob kata orang barat ini sebutnya kutang sob kita putar apakah ini udah bisa diputar ini udah nggak ada tenaga sob kayaknya agak susah ini agak licin karena minyak sayur kita putar kesana kemari aja ya dia maunya kemana sob pegangannya eh seperti ini sob eh ini sudah eh sudah belum bergeming juga sob ini agak susah juga kita gunakan pemancingan pakai palu sob jadi kita pukul dulu si sepuyernya supunya kita pukul dulu supaya dia berubah dalamnya sob posisi seperti ini posisi masuk seperti tadi pukul-pukul seperti ini sob pukul kita pukul-pukul pelan-pelan aja sob ya pukul kesana kemari seperti biasa sambil dipeganginnya sob pungkul kanan kiri depan belakang nah seperti ini sob pelan-pelan ya Nah seperti ini pokoknya udah bisa bergoyang-goyang kita lihat masih tetap kita cek lagi kita putar lagi paketang lagi sob eh coba lihat ini masih tua sob masih susah sob ya hmm ini kalau begini kita akan guyur kembali sob tabir kembali kita akan guyur kembali menggunakan minyak sayur sob kita lumuri lagi seperti ini sobat lihat nah dilumuri ini udah agak penuh nih lumuran ininya sob lumuran minyak sayurnya kita korek-korek lagi korek-korek lagi pakai yang tajamnya sob ya pakai jarum kasur atau pakai obeng min sob yang pinggirannya seperti ini diputar saja supaya si minyak sayur itu tembus ke bagian sepuyirnya sob oke kita putar-putar seperti ini tampak sangat kotor sekali sob ya karena ini macet sob ini sama air kaldu biasanya sob ya macet sama air kaldu sob kita putar-putar kalau bahasa baratnya disebut dirojok-rojok sob dirojok-rojok seperti ini ya Nah sobat lojok-rojok putar-putar sampai sekiranya si minyak sayurnya tembus ke sana sob tembus ke pinggiran sepuyirnya nah tampak sobat lihat ini minyak sayur sudah penuh disini sob ya tapi ini masih belum bergeming juga oke sobat lanjut kembali kita karena jalan atas sini agak susah sob kita akan todong pakai ini sob pakai jarum kasur atau obeng min sob yang kecil biaya masukin ke sini sob masukin ke lubang sepuyir depan sob nah seperti ini nanti kita akan pukul pakai palu supaya ini keluar sob ya supaya si sepuyirnya keluar kita akan buktikan sob kita akan pukul seperti ini pakai palu sob nah seperti ini nah tampak ini pada keluar berhamburan sob nih nih pada berhamburan nih misil sama ring dalamnya sama ini pembatasnya juga nih kita kumpulkan lagi jangan sampai hilang sob ya nih barang kecil barang kecil tapi jangan sampai hilang susah sob itu fungsinya sangat berfungsi sob kita pukul-pukul kembali pastikan si sepuyir keluar sob dengan cara ini kita lihat apakah sepuyir bisa bergeming kita lihat ini agak masih bertahan sob kita cabut dulu ini ada masih ada sil di dalam satu sil sil paling atas sob nah ini silnya sob kita kumpulin kembali nah seperti ini apakah ini sudah bisa bergeming kita lihat kita masukkan kembali ini si jarum kasur ke lubang sepuyir utama sob ya kita pukul-pukul lagi seperti ini sob pastikan ini coba putar saja kemana enaknya sob kita pukul-pukul seperti ini sob nah kita lihat oke sob kita lanjut ini setelah di korek-korek dan dicolok lewat belakang seperti ini sob ya di sini nah di tekan dipukul-pukul kita akan coba keluarkan dengan cara mengetuk-ngetuk kembali atau mengetuk-ngetuk kembali ke lantai kita lihat sob kita lihat di sini agak maju sedikit biar kelihatan nah ternyata akhirnya datang juga sob ah sobat lihat ini sangat kotor sekali sob coba lihat sangat amat kotor sekali kita akan bersihkan sob ini ini tampak sobat lihat sangat kotor sekali dalamannya sob ya kita akan bersihkan bareng-bareng sob nah oke akhirnya ini mesin yang sudah lama tidak mandi sob ini berkerak sekali akhirnya bisa dicopotin Oke kita akan garap kapnya dulu sob ininya dulu kita bersihkan dulu kita tuangin dulu minyak sayur ke sini sob ke wadahnya ini jadi kotor begini sob kita gunakan seperti biasa korek kuping dan minyak sayur dikita gosok-gosok sini sob ini pastikan ini dapet sob ya nah ini karena ini sangat kotor sekali jadi tidak cukup hanya menggunakan korek kuping saja sob ini tidak akan bisa pakai korek kuping saja ini hanya melumuri dulu sob kita lumuri dulu semuanya sampai ke dalam-dalam sob seperti ini nah kita lumuri yang tampaknya dulu kita usap-usap lalu kita gunakan pakai jarum ini sob pakai jarum kasur tadi nah kita gosok-gosok ini karena ini keraknya sangat banyak sekali sob di sini sobat masukin saja sobat gosok-gosok pakai ini seperti ini tampak nah seperti ini ke atas ke bawah seperti ini ini agak-agak ini sob ya agak banyak atau agak sering atau sampai bersih sob nah digoyang-goyang aja seperti ini sob ini bagian dalamnya juga ini tampak berkerak sekali ini disini sob bagian sini sobat krik-krik juga ini sampai kira-kira tidak macet lagi sih sepuirnya sepuir dalamnya sob nah ini harus dapat sob ya ini harus kita lumuri dulu pakai minyak sayur dulu sob nah ini lumuri pakai minyak sayur ini bagian ini sob ya nah sobat lihat bagian dalam sini ini tampak agak berkerak sob ini yang menyebabkan si sepuir tadi susah keluar ini sob disini sob nah ini disini sob nah ini sangat berkerak sangat kotor sekali ini harus benar-benar bersih sob nah tampaknya sangat kotor sekali ini kita gosok-gosok pakai jarum kasur atau obeng mint tadi sob ya Nah seperti ini kita gosok-gosok kita masukin sini gosok-gosok seperti ini sob pastikan ini terasa licin atau tidak ada kotoran lagi disini sob ya nah ini tampak sangat kotor sekali sob sobat lihat kita lihat bareng-bareng nah ini tampak kotor sekali sob sangat kotor sekali ini kita dibersihkan tidak kita harus menggunakan lap sob nah ini masukin lap kesini sob kita masukin lap ke kap mesin ini seperti ini sob masukin seperti ini kita gosok ya kita putar seperti ini harus kita seperti ini sob nah tampak nah seperti ini dimasukin dulu ininya sini kalau susah kita bisa menggunakan obeng kita tutupin ini si casing mesinnya lalu kita colok pakai obeng sob nah seperti ini sob pelan-pelan saja nah seperti ini pastikan si lap masuk ke dalam sini lalu kita putar-putar seperti ini sob nah seperti ini kita putar-putar seperti ini sob coba lihat ini sangat kita lihat kotorannya kotorannya tidak sebegitu tampak karena lapnya hitam sob oke kita lanjut aja pakai bersihkan pakai kore kuping kembali sob kita akan membersihkan kembali pakai kore kuping bagian-bagian tadi yang ini yang berkeraknya sob ya yang seperti ini ini kalau sudah agak-agak bersih sob ya ini seharusnya kalau ada pakai amplas sob ini pakai amplas kalau nggak ada ini cukup pakai minyak sayur dan kore kuping gosok-gosok seperti ini nanti kita akan bersihkan bagian sepuyirnya pastikan bagian sepuyirnya tidak berdaki atau bersih sob ya ini kita bersihkan dulu sebisanya sobat nah seperti ini kita bersihkan bagian-bagian yang tampak kotornya kita bersihkan nah seperti ini yang tadi di atas juga kita bersihkan juga ini disini tampak sudah agak-agak bersih sob ya nanti kita lap aja biar maksimal bersihnya seperti tadi dimasukin lagi lapnya ke sini sob masukin ke cupnya seperti ini didorong pakai obeng seperti ini sob nah kita masukin seperti ini dengan cara seperti ini si kotoran akan menempel ke lap ini sob nah akan menempel ke lap disini oke kita lanjut kita bersihkan dulu bagian jalur gasnya jalur masuk gasnya sob ya jalur utama gas disini kita lihat kita colok pakai kore kuping yang dikasih minyak sayur apakah ini bersih atau kotor atau apa sama tampak sobat lihat ini sangat kotor sekali lakukan pembersihan pakai minyak sayur dan kore kuping seperti ini selagi sob ini sampai bersih sob ya sampai tidak ada lagi tidak seperti ini nah ini kan kotor sekali ini udah agak-agak bersih sob coba lihat kita lihat dalamnya nah udah-udah agak bersih jangan lupa ini kita colok juga bagian sini sob ini bagian jalur api pemicunya apakah masuk coba lihat di dalam ada jarum pentul bergoyang-goyang sob dicolok-colok seperti ini ini berarti jalur ini aman sob ya jalur api pemicu aman oke kita langsung menggarap ke bagian sepuirnya ini tampak sepuirnya sangat kotor sekali sob kita coba lihat kotornya amat sangat kotor sekali nih coba lihat ya sampai segininya sob ini sepuir nah ini yang bikin macet disini sob nah ini disini sob ini kotornya tampak nah disini yang tadi menggigit ke bagian casing mesin ini kita bersihkan dulu kita todong dulu pakai jarum kasur sob ya seperti ini ini ada lekukan sini sob coba ikutin saja teknik dari Raja Naga seperti ini digosok-gosok pakai jarum atau pakai obeng min sob ya pakai jarum sol sepatu bisa nah ini pastikan ini kotoran-kotoran yang ada disini dapat semuanya sob sob ya nah disini juga sama ini bagian bagian atasnya ini tampak kotor sekali sob kita bersihkan juga sampai ini tidak ada kotoran lagi disini sob ya lalu bagian ke bawah lagi kita pastikan ini tidak ada kotoran disini kita gosok-gosok seperti ini ini agak keras aja sob ya nah disini tampak hitam menghitam seperti ini sob kita gosok-gosok aja yang agak keras seperti ini pastikan ini kotorannya bersih disini sob ya bukan berarti ini harus berwarna seperti ini sob cukup ini tidak ada kotoran lagi disini aja oke lalu bagian dalamnya juga sama kita kita lihat bagian dalam nggak terlalu kotor sob ya ini bisa dibersihkan pakai korek kuping dan minyak sayur seperti ini sob kita gunakan minyak sayur dan korek kuping seperti ini coba lihat sangat kotor sekali sob lakukan berulang sampai ini bersih sob ya lakukan berulang sampai tidak terlalu kotor lah minimalnya tidak terlalu kotor ini kita bersihkan dulu bagian ini kita colok bagian ini api kecil sob ini api kecilnya sob untuk jalur api kecil ya sob ini jalur api kecil ini untuk jalur api pemicu sob kita colok-colok pakai jarum pentul sob nah seperti ini ini kotoran-kotoran yang ada disini kita bersihkan dan juga kita gunakan juga korek kuping sama minyak sayur seperti ini sob ini jalur api pemicu sob ya jalur api pemicu kita gosok-gosok seperti ini nah pastikan ini jalur api pemicunya tembus sob ya pastikan tembus nah ini udah bersih sob coba lihat ini jalur api pemicunya bersih ini untuk jalur jalur api kecil ini sob jalur api kecil ini normal sob sobat bisa lihat nah sini jarum pentul masuk ke sini udah bisa berarti udah tidak mampu atau aman sob kita bersihkan bagian jalur api utama yang ini sob ini jalur api utama kalau ini jalur api kecil seperti ini sob nah kita bersihkan juga nah ada kotoran bekas-bekas kotoran kita bersihkan juga sini lalu kita bersihkan bagian jalur api besar ini sob ati besar kita gunakan korek kuping dan minyak sayur seperti biasa nah kita colok-colok sob tampak disini kotor sekali kita bersihkan lagi sampai tidak ada kotoran lagi disini sob ya jangan lupa bagian depannya ini untuk jalur gas jalur penyalur gasnya ini disini sob ya nah ini masuk dari api kecil api besar masuknya kesini sob nanti masuk ke jalur sepuyer jalur sepuyer yang utama yang kesini ini nanti masuknya nah sebelumnya masuk masuk ke sini dulu sob oke kita lap dulu aja pastikan kita lap ini kotoran-kotoran yang ada disini dapat semuanya sob ya ini sudah agak-agak bersih sobat bisa lihat sudah oke sudah bersih sob ya walaupun ini tidak seperti berwarna kuningan tapi ini bersih sob ya ini ini kita akan coba dulu masukkan lagi masukkan dulu kesini sob apakah sudah longgar masukkan ke casing mesinnya nah coba lihat kita putar-putar pakai tuasnya sob nah seperti ini udah udah agak longgar agak agak longgar sob ini sudah bisa kita bangkitkan kita buka kembali sob ini sudah bisa kita kita bangkitkan namun sebelumnya silahkan sepat bersihkan ini dulu sampai bersih sob ya pakai lap sama minyak sayur sob oke lanjut sob kita bersihkan dulu ini dikasih minyak sayur sama korek kuping dulu sob digosok-gosok seperti ini biar dilumuri pakai minyak sayur dan korek kuping sob ya ininya supaya terlumuri nanti kita akan bersihkan pakai lap sob caranya seperti tadi lapnya ditutupin ke sini sob ke kapnya seperti ini sob masukin tutupin ke sini lapnya tutupin ke kap lalu dimasukin seperti ini sob masukkan obeng sob nah seperti ini tampak ini silap masuk ke sini sob ya kita putar-putar seperti ini sob oke kita putar-putar dan kita akan langsung memasangnya namun sebelumnya kita bersihkan bagian-bagian yang ini sob ya ini pernya kita bagian pernya kita bersihkan kita kasih minyak sayur juga seperti ini tadi tampak kotor sekali sob ya ini kita kasih minyak sayur kita buyur aja supaya si kotoran-kotorannya dapat di cukup gini-gini aja sob nah digini-gini aja kasih minyak sayur ada di gini-gini ini kotorannya pastikan dapat sob nah seperti ini nanti dengan cara digini-gini akan bergesekan dengan sendirinya sob ini coba lihat ini sangat kotor sekali kita akan gunakan alat yang ada sob ya bisa menggunakan apa saja ini dipastikan ini ini bersih sob ya ini pastikan kita tekan-tekan seperti ini lalu kita lap nanti kita coba pakai ini dulu pakai penutup sepuyar nah digini-gini sob karena ini masih ada tampak kotoran putih sob kita tengkep seperti ini lalu kita gosok-gosok seperti ini sob nah ini kotorannya di sini tampak sangat sangat banyak sekali pastikan kotoran-kotoran yang tadi habis digoyang-goyang seperti ini juga kotorannya sebenarnya agak luntur sob ya ini untuk memaksimalkan bisa menggunakan lepas saja benda-benda lempengan seperti ini lalu digosok-gosokin ke sini nah seperti ini sob ini tampak udah agak-agak bersih sob ya udah kita lap aja sob nah kita pakai lap selebihnya kita gunakan lap pastikan ini tidak berkerak lagi tidak berkerak lagi sob ya ini sudah tampak agak bersih sob ya oke untuk kaksil yang maksimal kita celupin lagi ke minyak sayur tadi kita kumpulin dulu di sini kita akan bersihkan bagian yang lainnya nah ini untuk bagian sil kita lap aja sob pakai lap aja seperti ini ini cara bongkar pasangnya sebenarnya sudah ada di postingan sebelumnya ini hanya tambahan saja sob jadi kiranya kalau belum jelas sobat bisa tonton bagian video cara bongkar pasang mesin kompor ini nah ini bagian ring pasti bagian ring ini ring yang ada lubang pinggirannya pasti ini pastikan ini bersih sob nah ini pastikan lubang yang ini harus bersih jangan tertutup sob kita bersihkan seadanya tuh tanpa kotor sekali sob kita kita balik nah gekore kuping aja nah seperti ini nanti kita akan pasangkan lagi ke mesin sob sebelumnya kita ini untuk penghalang atasnya sob ya ini penghalang atas bagian penghalang per tuas per sama tuas api pemicu sob kita bersihkan pakai lap seperti ini sob kita bersihkan pakai lap saja seperti ini nah oke lalu kita lanjut ini bagian kap depan sob yang ada pemantiknya ini kita krok-krok juga atau kita korek ini pakai lempengan penutup tadi atau bisa juga pakai besi ini juga bisa penutup at depan atau pakai apa aja sob ya namun sebelumnya kita lumuri dulu pakai minyak sayur seperti ini sob nah biar gampang sob depan belakang sob ya lepang belakang di belum beri pakai minyak sayur seperti ini sob jadi supaya ini kotorannya dapat sob cepat lihat nah tinggal digosok-gosok seperti ini aja nah dikrik dikrik aja dikrik seperti ini sob pastikan ini si daki-daki kotorannya dapat sob ya dengan sendirinya dengan dikrik seperti ini ini kotoran akan kena atau akan dapat sob buat lihat nah seperti ini lalu kita balik bagian yang depannya sama tempat sobat lihat tampaknya kotorannya kena ini pakai lempengan ini sepenutup sepuyar atau penutup selongsong atau cerobong sob ya Nah seperti ini pastikan ini bersih sob pastikan ini dapat pastikan ini rata sob pastikan ini bisa dapat semua kotorannya seperti ini sob lakukan penggosongkan seperti ini depan belakang sob ya lakukan lalu di lap saja cukup pakai lap nah di lap saja seperti ini sob selebihnya kita lap bolak-balik seperti ini sob tampak kotoran sudah oke kotoran sudah bersih sob ya ini sudah licin sob artinya ini si alat sudah bisa masuk ke sini dan bersih sob nah di bagian tuas tadi bagian tuas yang masih ada kotoran di sini kit sob ini kita akan guyur pakai minyak sayur juga bagian tuasnya ini seperti tadi kita bersihkan juga sama lempengan tadi ini sob ya pastikan ini kotorannya bersih sob coba lakukan pembersihan seperti ini nah ini besok kita lanjut di lap saja selebihnya kita lap seperti ini sob kita lap nah kalau sudah kita lap kita tampak ini harus bersih harusnya sob yang ini karena ngebut siap ini asal bersih dulu nanti kita bersihkan menyusul sob ini katan kita akan membuktikan bahwa ini bisa dibangkitkan kembali oke kita lanjut ke bagian sepuyar kita lap dulu sepuyarnya sob kita pasangin bagian-bagiannya seperti di postingan sebelumnya ini bagian silnya sob bagian silnya korek kuping nah seperti ini ditekan saja lalu ini bagian ring yang ada lubangnya pastikan ring ada lubang seluruh sama ini seperti biasa seperti postingan sebelumnya seperti ini sob kita tekan dulu seperti ini lalu kita colok bagian ininya supaya nah ini tampak udah tembus sob ini tembus nih jarum pentul tembus ke sini sob nah ini pastikan ini tembus seperti ini lalu kita bagian sil atas sob kita masukkan sil atas kita tekan nah seperti ini lalu bagian penghalang ini sob penghalang untuk sepuye untuk per penghalang per untuk jalur api pemicu nah pastikan ini terpasang seperti ini sob ya Nah lalu kita pasangin bagian tua sama ini untuk jalur api pemicu tapi sebelumnya tadi terlihat kotor sob ini kita bersihkan dulu kita kasih minyak sayur dulu seperti ini kita tekan-tekan sama seperti ini sob ditampak tidak terlalu kotor sob ya Nah kita lap saja kita langsung lap saja seperti ini lalu bagian tuasnya juga kita lap juga kita masukin dulu ke minyak sayur sama lalu kita lap seperti ini pastikan ini tuasnya bersih sob pastikan ini main sob ya nah ini sudah sudah bersih kita masukkan saja nah kita masukin lagi ke ke sini biar sepiir utama namun sebelumnya kita colok dulu bagian jalur api pemicu nah ini sudah oke tadi udah dicolok udah oke barangkali roba kita masukin ini sob fair sama tuasnya ini pastikan ini main sob ya nah kalau kita masukin ini posisinya seperti biasa ini ada tanda bulatan seperti yang terbentuk dari sini sob ya nah tanda ini harus lurus ini posisinya harus ada di sini lurus dengan ini sob nah jadi pastikan posisinya miring seperti ini sob nah ini salah posisinya harus miring seperti ini nah seperti ini sob ya tampak sobat ini posisinya harus miring seperti ini nah kalau sudah ini kita pasangin pair tadi terin kita pasangin nah kalau sudah sudah kita rakit bagian ini sob bagian yang ada pemicunya atau ada pemantiknya sob ini pastikan ini masuk dari depan sob ya seperti ini masukin saja untuk cara lengkapnya silahkan sobat tonton di postingan cara bongkar pasang mesin kompor ini kita masukin ini tuas lalu pemukul ini sob lalu kita masukin per yang kita masukin per untuk bagian ini bagian tuas lalu kita masukin penghalang depan pastikan ini ada di atas sob seperti postingan sebelumnya silahkan sebat nah ini udah udah terpasang semuanya sob ya oke sudah ini cara cepat aja sob ya ini udah berubah sob nih kita pasangin kembali ini agak roba sob pastikan ini miring seperti ini sob ya pasangnya miring seperti ini nah seperti itu sob pasangin pair lalu kita pasangin bagian kap depan ini sob ya kita pasangin masukin ke sini sob nah seperti biasa seperti postingan sebelumnya digoyang-goyang aja nah ini udah tampak ngepas sob kita langsung kencengin dulu sob ya kita pasang dulu kita kenceng tidak pasang sebelah-sebelah sob ini baut untuk bautnya kita pasangin dulu kita asal pasang dulu yang sebelahnya yang sebelah lagi kita pasangin lagi oke kita pasangin lagi yang sebelahnya pastikan ini lurus sob pastikan ini lurus nah kalau tidak lurus ini tidak akan masuk sob pastikan ini lurus nah seperti ini tak kencengin udah kalau udah kenceng seperti ini sob dua-duanya sudah kita kencengin sebelum kita pasangin yang lain kita akan coba kita cek ini apakah sudah bisa nah ini sudah bisa bekerja kalau tadi sama sekali tidak bekerja sob sama sekali mugen sob nah ini sudah bisa begini artinya ini sudah bisa dibangkitkan kita akan buktikan sob kita pasangin lagi selebihnya ini untuk bagian depan sob untuk cara-cara yang lengkapnya silahkan sobat tonton di postingan sebelumnya cara bongkar pasang mesin kompor ini ini hanya gerak cepat saja supaya kita langsung bisa membuktikan apakah ini bisa dibangkitkan kembali mesin yang awal mulanya macet total Oh tuh ada yang ketinggalan sob ada yang ketinggalan lupa ini ini untuk menghalangkan ini mesin kompor 301 jadi harus ada penghalang ini sob lempengan untuk mesin apa namanya sup selongsong atau cerobong sob pastikan ini ini terpasang sob ya ini ketinggalan seperti biasa kalau pemasangan suka ada yang ketinggal sob nah karena ini ngebut sekali kita udah terpasang kita kencengin pakai tang atau putang searah jarum jam sob nah pastikan ini tidak bisa diputar kembali sob oke ini tinggal kita pasangin ini bagian jalur api pemicu sepuyar api pemicunya kita tiup dulu sob bagian sininya oke oke udah bisa udah keluar angin dari sini sob kita pasangin saja nah pastikan cara pasangnya ada di cara bongkar pasang mesin kompor ini sebelumnya sob nah ini terakhir ini untuk cara pasangin ini karena di sana di cara bongkar pasang mesin kompor ini agak terhalang oleh label nah gini cara mesinnya sob ini seperti ini ini bentukan ini bentukan ini sob yang ini mengikuti bentuk ini nah tinggal masukin seperti ini aja pastikan nah seperti ini goyang-goyang aja sob kita lihat nah seperti ini masukin seperti ini sob ini pastikan ini si jalur sepuyarnya lurus kesini sob ya ke jalur api pemicunya nah kita tinggal kencengin ini nah oke kalau sudah kenceng kita lihat kita akan tes juga ini barangkali api pemicunya tidak nyala kita pasangin api pemicu jalur kabel api pemicu kita lihat nah tampak disini ada gelatan sob disini udah siap pakai sob kita akan mengetesnya sob kita akan mengetesnya kita pasangin ke pipa besi pipa besinya sob kita masukin disini sob ya kita pasangin ini pastikan ini lubangnya masuk ke sini lurus ini sudah ada di postingan sebelumnya karena ini posisinya ngebut kita tinggal kencengin seperti ini diputar saja nanti di ini diputar seperti biasa nah enggak jangan terlalu kenceng sop pastikan ini diem nah seperti ini kita pasangin yang sebelah lagi kalau sudah pasang dua-duanya pasti pastikan dikencengin sob nih asal nempel dulu aja nah ini karena kalau langsung dikencengin yang atas tadi sob ini agak susah masang yang bawahnya nah gini sob ya ini kalau sudah nempel seperti ini ini tinggal dikencengin dua-duanya sob ya kita kencengin dua-duanya kita kencengin kamu seperti ini lalu kita akan seperti ini sob tidak kesut ya nah oke pastikan tidak bisa diputar kembali sob ini ya sob ya nah ini agak susah agak lesang sob kita kita akan pasangin ininya selangnya sama regulator sebelum kita pasangin ke kompornya kita tes dulu kita tes terlebih dahulu sob ini kita udah siapkan tabung sama regulator sudah siap kita setikan tinggal menyalakan sob ini kita akan gunakan kita pasangin dulu regulatornya sob ini tidak disutup pasang regulator sob yang penting ini bisa terpasang dan ini kita cek ini udah ada bunyi jasjus jasjus cuma api pemicu belum menyalakan nah sobat lihat ini kompor jadi normal kembali sob buat lihat ini apinya api pemicunya sangat kencang sangat lurus sangat fokus seperti hatinya ini si kompor udah siap pakai sob coba lihat nah untuk api utamanya kita harus menggunakan korek api Apakah ini bekerja atau api supaya utamanya menyala atau tidak kita buktikan kita buka saja seperti ini Oh ini udah bisa sob nih kita lihat nah sob coba lihat ini untuk bagian api utamanya sudah oke sob ini sudah siap pakai sob udah siap pakai artinya si kompor sudah yang awal mulanya kompor macet total ini sekarang sudah bisa di fungsi kan kembali sob ya Oke sobat demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe nyalakan lonceng dan share jika tidak serba muat kalau ada kritik sarana terus ke request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar nantikan juga postingan selanjutnya yang pasti lebih nepotif kreatif dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain salam Raja Nagas semangat pagi gas ken sob wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh